Hai dah Bismillahirrahmanirrahim wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi malam ini kita ke kita akan membahas masalah memori forensik dengan study kasus memlab jadi memlab ini adalah merupakan lab memori forensik yang dibuat khusus edukasi yang dimana yang di yang membuat ini dari inctf India nah memori forensik ini sebelumnya udah pernah disinggung pada saat jet dulu jadi intinya itu memori forensik itu dia itu untuk menganalisis eh sebuah memori untuk investigasi gitu misalnya kita ingin menganalisis sebuah virus atau sebuah ransom di dalam PC tersebut gitu ada memori tersebutnya atau kita bisa mencari history history-history yang telah digunakan pada saat Hai si user itu untuk bakar namanya melakukan ini ya Hai nah salah satu yang digunakan dalam memori forensik itu kita bisa menggunakan yang namanya volatiliti selain volatiliti itu ada lagi yang namanya FTK image FTK image sama otopsi kalau otopsi saya sebelumnya belum pernah pakai cuman kalau FTK image saya udah nyoba bedanya volatiliti sama FTK image itu jadi ada sebuah file memori yang bisa digunakan di volatiliti ada sebuah file memori yang enggak bisa digunakan di FTK image kalau di FTK image itu dia biasanya menggunakan yang namanya kata-kata format ekstensi itu .img kalau dia pakai muka kalau FTK image nah disini ya benar ya Kak emang itu kamu lagi nampilin share screen di web ya ya apa kamu nampilin slide enggak saya nampilin web Kak Oh ya memang lain ini berhenti tapi kamu kemana mah maaf oke oke lanjut nah pada saatnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas membahas memelab sini nah memelab ini itu disini ada enam lep terdiri dari lab 0 sampai lab 6 lab 0 ini udah saya coba cuman file-nya ada yang error pada saat saya melakukan aktifitas proses jadi kita langsung ke lab 1 aja yaitu challenge-nya dengan nama beginner luck dengan level easy nah langsung saja kita ke lab 1 nah disini sudah diberikan sebuah deskripsi challenge yang dimana si kakak komputernya tuh rusak nah dia sangat beruntung bisa nge-recovery sebuah memory dump tersebut nah pekerjaan kita kita harus di sini kita harus mengambil sebuah importan importan kalau si kakak tersebut dari sistem lalu di sini dia kita ingat bahwa di sini dia mendadak menampilkan sebuah black window dengan sesuatu eksekusi yang digunakan nah disini terjadi crash sehingga disini dia si kakak ini pada saat dia menggambar jadi crash nah dan inilah semua yang dia ingat jadi kita disini kita akan menganalisis dari memori si kakak tersebut disini catatannya challenge ini ada 3 flag nah di dalam challenge ini ada hal yang menarik ada yang menariknya itu apa yang pertama kita disuruh mengambil sebuah importan file dari sistem berarti pertama kita mengambil importan file berarti ini kemungkinan bisa saja file ini bisa file berupa zip rar ataupun ataupun 7 zip nah yang kedua disini yang menarik adalah dia tiba-tiba menampilkan sebuah eksekusi top up black window yang berarti secara logika berarti black window ini berarti black window ini adalah sebuah eksekusi dari cmd.exe dan yang ketiga nah disini dia tiba-tiba crash terus si perempuan ini dia mencoba untuk menggambar sesuatu berarti disini kemungkinan ada dam gambar ya dam gambarnya disini nah nah oke kita langsung ke eksekusinya aja disini kita udah ada file labnya ya sebentar sebentar nah kita pertama-tama kita membaca file nya apa disini saya menyimpan dengan nama memori di dalam lab satu raw terus langkah pertama kita adalah mencari informasi OS nya kita bisa menggunakan image info nah disini kita nunggu agak lama jadi harap sabar ini kalau saya gerakin dia bakal ngelap jadi harap tunggu ya tidak nah nah jangan aku mudah mudah Terima kasih. Nanti setelah kita mengetahui profilnya apa, kita akan menganalisis apa saja yang proses kita ketahui. Kita bisa menggunakan yang namanya PS List atau PS3. Sebenarnya PS List sama PS3 itu sama saja, cuman lebih enak dilihatnya kita bisa menggunakan yang namanya PS List. Masih menunggu. Terima kasih. 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 file tadi video bindrar nah disini kita udah ketahui kan bahwa ada tiga ada tiga proses yang bisa kita analisis nah langsung aja kita yang pertama yaitu adalah cmdx nah untuk mengetahui history apa aja yang dia gunakan pada saat melakukan proses cmd itu kita bisa menggunakan namanya konsol jadi konsol ini dia bisa ngelihat history apa aja yang pada saat kita lakukan cmd3d nah disini kita udah tahu nih ya bahwa dia sedang menjalankan stack 1 dan ini merupakan flagnya waduh 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 nah waduh belum kelar ternyata nah dia isinya dari ini yaitu adalah ini base64 apakah ini terus kita decode dan ini adalah flag pertama kan kita disini nyari tiga flag dan ini adalah flag pertama flag pertama kita sudah dapat kita catat dulu biar enak flag pertama yaitu adalah lanjut kita lanjut ke kedua yaitu kita menganalisis dari memory mspnm nah untuk mengambil memory tersebut kita harus melakukan yang namanya dump bentar nah fatality min file memory profil 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 ini aja terus memdump untuk untuk mengedump kita harus tahu dulu pid dari si mspn ini yaitu kita lihat yang tadi nah pid dari mspn ini yaitu adalah 24 24 yaitu adalah 24 24 kita copy pidnya min p untuk pid terus paste terus min d untuk terus min d untuk dump jangan jangan kan oh dia gak mau tak nah oh dia gak mau d mpn dan mpn min mpn 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 Oh Nah ini sedang mengambil dan memori tersebut dan memori tersebut sepertinya nama mungkin langsung saja nah disini saya sudah ada data yang saya ambil jadi dia keluarnya nanti kan parahnya .dmp nah biasanya kalau ada sebuah gambar itu itu kita bisa menggunakan yang namanya game kita bisa menggunakan yang namanya game saya buka game terlebih dahulu nah awalnya kan tadi ini dempeh hasilnya nah kita ubah jadi data biar bisa dibaca di game kita tarik ke game nah disini kasusnya kita harus mengembalikan dari dump tersebut caranya ya kita harus nebak berapa offsetnya berapa weeknya dan berapa hikenya itulah hal yang menyebalkan disini saya dapatnya sudah saya setting 67 terus 1200 coba dan 10.000 apa apakah bisa tidak mahu tidak mahu juga ya ada tidak mahu Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Dan kita 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 menonton Halo Dan kita menonton Dan kita menonton Dan kita menonton Kita menonton Dan menonton Dan menonton Dan kita menonton Kita menonton Kita menonton Dan kita menonton 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 Menonton Kita 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 menonton